Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini kita ingin mencetak hasil dari Zoho Form yang kemarin. Oke, kita mulai. Pertama pastikan kita sudah masuk ke Google. Setelah masuk ke Zoho Form, ya, pastikan lagi kita sudah mempunyai akun pada Zoho Form. Oke. Akses Zoho Form. Oke, disini perbedaannya jika ini yang sudah di-share ke siswa ataupun ke mahasiswa, akan mereka ketika mengklik filenya atau mengklik tautannya atau sorternya, mereka akan mendapatkan file seperti ini. Mereka harus mengisi yang kita sudah buat tadi, nomor induk, harap diisikan, berikan nama lengkap, kelas, mata pelajaran, tanggal ujian, dan tanda tangan. Bisa lakukan sini. Oke. Saya rasa kemarin sudah ikut ujian. Oke, kita cek. Bagaimana cara mencatatnya? Pilih all entries. All entries. Untuk all entries ini, yang kemarin kita buat, ada 5 kategori dan 6 termasuk dengan tanda tangan. Ini nomor induk siswa, nama, kelas, mata pelajaran, tanggal ujian, tanda tangan. Nah, di sini, edit time ini, refer name dan task owner ini, otomatis dari Zoho 4. Bagaimana mencatatnya? Kita bisa lihat, ini, Ferran Ramli ini, dia terakhir, terakhir masuk ke dalam, atau absen tanda tangan. Bagaimana cara mengurutkannya dari awal? Kita gunakan ini, dan pilih ascending. Otomatis nanti, datanya akan mengurut dari A sampai Z. Dan seterusnya. Bagaimana jika ingin menge-print? Oke, kita pastikan dulu, ini karakter apa saja yang pengen kita tampilkan. Misalkan saya ingin show all semua, atau saya tidak tampilkan semua, atau hanya saya ingin tampilkan nomor, nama, kelas, mata pelajaran, tanggal ujian, tanda tangan, atau kalian bisa pilih show all, semuanya ada. Oke, lalu kita pilih print, jangan lupa pilih list di sini, lalu print. Oke, nanti akan ada tampilan seperti ini. Sudah loading. Oke, akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa aturnya, jadi pinscape seperti ini, atau portrait seperti berdiri seperti ini. Oke, saya lebih suka yang landscape, agar bisa kecetak semua. Tidak perlu khawatir, jika ingin meng-save-nya terlebih dahulu, tinggal simpan ke save SAPDF. Ini, save PDF. lalu kita buat di sini, kita buat di desktop. Daftar hadir 10 AKL. Save. Oke, atau jika ada kesalahan si anak, atau kita ingin meng-edit, kita bisa gunakan ini. Di sini ada edit. jika Bapak Ibu Buru pengen meng-edit satu nama, misalkan Ardi, saya ambilkan contoh di sini. Misalkan di sini ada kesalahannya, pada ini, kita bisa meng-editnya. Jika tidak, kita cancel saja. Hasilnya itu nanti akan seperti ini. Hasilnya, tadi saya letakkan di desktop, hasil perinannya akan menjadi seperti, ini. Terjadi tiga lembar. Absen pertama adalah, Ardi, pendidikan, tanggal ujian, tanda tangan, edit time. Oke. Itu semua langkah-langkah mencetak, absensi online dari Zoho Form. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, dan komen. Terima kasih.